Intro Oke guys, masih bersama saya di channel Sarip Partner Disini saya akan mengajak kalian untuk mencari sarang burung Dimana sarang burung ini itu berada di area perumahan atau bergampungan Uniknya yang saya temukan ini sarangnya itu ada tiga Yaitu yang pertama ada sarang remetuk laut Yang kedua sarang sogon Dan yang terakhir nanti itu sarang trucuk Nah sarang trucuknya itu tepat berada di depan rumah Wah gimana serunya Oke, simak terus video saya ini Agar kalian tahu kalau di kampung saya Itu yang namanya burung masih Ya lumayan lestari lah Kalau di daerah kampung-kampung saya Apalagi yang namanya bergutut Juga sangat banyak Oke Dan seperti apa serunya nyanti Nah kita menuju Lokasi sarang yang pertama Ini juga berada di belakang rumah Nah itu Di rumah ibu temen saya Itu ibunya Ini belakang saya Nah ini sarangnya Ini itu sarang burung siur Unik ya Remetuk laut Tapi berada di belakang rumah Ya kita cek Apakah sudah beranak Apakah masih berupa telur Karena tadi induknya sempat kabur sih Cuma enggak terekam Karena belum tahu posisinya tadi Sebelah mana sarangnya Hanya diberitahu saja Sekarang saya cek ini Oke guys Oh ternyata Oh ini guys Nah Ada dua butir telur Nah ini sarang Bukan kolibri nih Ini remetuk laut Beda ya Bahannya pun beda Kalau Remetuk laut itu Bahannya lebih rapi Dan lebih keras Nah kalau Burung sogon Atau kolibri Biasanya terbuat dari Rambut jagung Ya begitulah Ternyata Sarang remetuk lautnya itu Pada awalnya Ada dua butir telur Dan ternyata Yang meretas Cuma ada satu ekor Nah oke Sekarang kita berlanjut Pada Sarang burung sogon Nah dimana Sarang burung sogon ini Itu berada di belakang Rumah Atau belakang kandang Yang dekat Kamar mandi Oke kita menuju Lokasinya Oke guys Nah inilah Saya sudah nyampe Sarang Burung sogonnya Nah sarang burung sogonnya Ini juga Berada di belakang Dimana Belakang rumah Cuma ini posisinya Di Ini Apa Kamar mandi kecil lah Belakang kandang Atau kandang gamping Jadi nanti Kalau kita ngambil air Mau ngasih minum gamping Itu ya Ngambil disini Nah di belakangnya ini Ini ada Sebuah sarang Burung sogonnya Nah ini Ya Jadi Bisa kalian saksikan Ketika Bisa kalian tengok Ini ya Kalian lihat Waktu Anaknya masih kecil Dan Setelah dua atau tiga hari Saya cek lagi Anaknya udah agak besar Jadi ada proses perkembangan Dari Isi Sarang ini Itu ada dua Ekor anak Ada suara sepeda Karena ini Dekat bingkir jalan Oke Kalian tengok ya Ada anaknya Dua ekor ya Masih kecil banget Kalau dilihat dari ukuran Anaknya Yang masih kecil ini Kemungkinan besar sih Baru tiga hari Dia menetas Ini di pinggir Kubuk Nah ini Kamar mandi kecil Ini kubuknya Kubuk Disini juga kubuk Jadi di belakang Nah begitulah Karakter sogon Itu sukanya Di tempat-tempat Yang teduh Ini anaknya Udah Jadi Kemarin Masih kecil Dan ini Sudah agak besar Bulu-bulu Di kepalanya Sudah mulai tumbuh Oke Dan ternyata Sarang sogonnya Sudah Ada anaknya Dua ekor Dan bulunya Itu Masih belum Terlalu Banyak Nah jadi Sudah mulai tumbuh Oh Jadi baru mulai tumbuh Nah itu Saya cek Selama Tiga hari Kemarin Jadi yang pertama Baru matas Saya cek Dan yang Tiga hari Kedepannya Juga saya cek Ya seperti itu Seperti yang kalian lihat Ukurannya Juga masih Terlalu kecil Nah Oke Sekarang kita Menginjak Pada sesi Yang terakhir Kita langsung saja Menuju TKP Sarang burung Terucuknya Nah oke Ini saya sudah berada Di sarang yang terakhir Sarangnya juga berada Di depan rumah Nah ini rumah Temanku ini Rekan kerja Itu kandang kambingnya Pas depan rumah Oke ya Jadi ada di pohon Ini Ini pohon jambu air Kalian tengok Sarangnya dari bawah Kata temanku Induknya ada di Pohon sana Ini pinggir kandang kambing Dan ini rumah Oh depan rumah guys Ini loh sarang ya Kita zoom Ini sarang Terucuknya Katanya sudah Menetas anaknya Dan ada satu ekor Kata temanku ya Mari kita cek ke atas Oke guys Oke ini Saya sudah berada Di atas pohon Jambu airnya Nah ini Tepat ini Ini sarang terucuknya Jadi agak susah Untuk menjangkau Karena rantingnya Terlalu kecil Nah kalau saya lihat Dari sini Itu ada anaknya Satu ekor Dan menghadap Kesalahan Nah untuk lebih detailnya Saya coba Untuk mengejaknya Dengan tongsis Oke ini ya Kalian simak Ini tepat di atas Atau di samping rumah Nah padahal Kata temanku kemarin Ada telurnya Dua putir Nah ini Cuma menetas Satu ekor Ya gak tau Kemana Yang satu telurnya Yang penting Terlihat Sudah menetas Oke Oke Nah ini uniknya Begini nih Oke ya Nah itu kan Oke Demikanlah Bulang sarang kali ini Bulang sarang burung remetuk laut Ada sarang sogon Dan yang terakhir tadi Ada sarang terucuk Dimana sarang terucuknya Cuma ada satu ekor Anaknya Nah itulah keseruannya Di kampung saya Jadi Masih cukup lestari Karena Masyarakatnya Tidak terlalu peduli Sama habidat Burung-burung tersebut Oke Saya Ari dulu Saya Ari Dan ini Mas Anam Sekian Rahayu 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 Oh senyum-senyum Katanya nanti Mau dirawat Burung terucuknya Sudah sering sih Bersarang disini Kadang juga Di pohon sawo Yang sana itu